Nah ini disamperin ya Nah kali ini gue pengen coba nge-review ya Ataupun nge-reaction kasus yang lagi viral yaitu lanjutan dari part 1 nya Sekarang part 2 Jadi part 2 ini bakal ngebahas ke Makan Lur Setelah Neysa Food nge-review makanan saladnya Yang dibilang ngejelek-jelekin akhirnya Makan Lur Nge-review sendiri jualan Nainese Food ya Yaitu dia jualan salad bawah juga direview Saat direview eh lidahnya gatel-gatel Gimana sampai disamperin mari kita tonton videonya Oke buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa gas di klik tombol subscribe Ketika kalian klik tombol subscribe Kalian udah mensupport untuk upload setiap hari Maksudnya kita mulai videonya sekarang juga Let's go Cewek atau tiktokers yang lagi rame nih Ada tiktokers review salad yang lagi rame nih Itu Dan pas nyoba nanasnya Eh lidahnya jadi gatel-gatel Setelah di up di tiktok Ternyata si mbaknya rolling ace Gak terima dan dia samperin tiktokersnya Oke kita lihat review buahnya ya Yang pertama Nah lor ini gue udah beli salad yang lagi viral Yang ownernya ngatain penjual salad lain Salat lain gitu ya Gue udah penjual salad lain di rating kayak Matanya gitu Kita nonton videonya Gue udah save videonya karena gue yakin pasti dihapus Karena emang ini reviewnya kayak Mbak serius lu ngomong kayak gini kayak Mbak dongok deh Enggak usahnya Banyak unik kok gak dongok Menurutku 39.000 gak loh tuh Matanya lu ya Yaudah disini cuma melon Semangka melon Semangka melon Semangka melon Semangka melon Semangka melon Semangka Jangan salah Kalau gitu mobil baru Apelah cuman Yang belum nonton itu kalian nonton di part 1 Pasti udah nonton ya Videonya kayak gimana ya Melon semangka ini gue beli cabangnya di Kalibata Harganya semua 10 ribu Ada pari dajus Ada salat buah Ada salat buah Pokoknya 10 ribu gue ngerekam Karena gue Kalau misalkan rekam Takutnya dibagusin gitu ya Tapi gue pakai masker Terus pakai headphone Jadi kayak Orang lain gitu Terus gue mau review itu Jualannya di pinggir jalan Sepertinya ini gak masalah buat gue Kalau misalkan orangnya tuh Ownernya kayak sopan Santun dan baik gitu Tapi Ini perlu di review Karena jualannya di pinggir jalan Udah gitu Semua produknya tuh terbuka Udah gitu Yang gue nih Keju dikasih yang udah Di bawah ini kan Bekas orang marut Keju gitu kan Nah Ada sisa dibawah Karena yang gue ini Di bawahnya gitu Diambil di bawah gitu Dan gue tuh bukan Si pecinta salat kayak gini Karena menurut gue salat itu Kayak harusnya makanan sehat Tapi ini sehat sih Buahnya Cuman kan kayak ada mayonnaise Ada keju juga Jadi kayak Harusnya rendah kalori Jadi ini kalorinya Banyak di mayonnaise Sama kejunya gitu Itulah strategi marketing Tapi BTW yang belum nonton Di part 1 Emang sih Kalau dari review Yang dari influencer Yang tidak terkenal Yang kita tadi tonton Ya Dia ngakuin Enak sih Enak lapan Cuman Tempatnya itu Tidak dijaga Bahkan pelayannya Pake baju tidur ya Bahkan Ownernya juga Pake baju tidur gitu Kayak Iya lo bangun tidur Terus lo langsung Buka warung gitu kan Ya Itu ada di video ke satu tuh Videonya Jadi gak perlu gue sepil ya Kita tumpahin dulu ke sini Tapi yang gue notisi tadi Buah naganya tuh Hancur Kayak bubur Dan ternyata bener Disitu hancur juga tuh Liat tuh Tuh Kayak bubur jadinya Oh iya ini nanti ada guys Nanti gue coba reaction deh Gak ada Cuman segini Kalau nanti bijiin Kalian ada berapa biji nih Langsung aja Mari kita lepok Ini kita Coba ini apa nih Apa tuh Agak asem Emang dia Kayaknya Floatnya asem deh Apa Mayonisnya asem Mayonis Asem Ini tuh Liat tuh Teh Mbak Eh liat nih Apa tuh Apa sih Gitem nih Apalainnya Tuh Peot Tuh Apalain sudah busuk ya Tapi yaudah Masih Kalian enak Enak Tuh Apalain juga pada hitam Tapi masih Enak Enak Ada nangas juga Mungkin asem Dari nanasnya Kalau ya Karena Karena kalau gue nyobain Salat-salat kayak gitu Biasanya tuh Nggak ada nanasnya Kalau ini ada nanasnya Dan menurut gue sama aja sih Karena kayak Yaudah salad Buah Pake mainnya Sebiasa aja gitu Nggak yang gimana-gimana Ini juga enak kok Jadi yang yaudah Yang enak Tapi yaudah Enak aja gitu Kayak Bukan yang salad Ter Enak sedih Aduh Demi Allah Habis makan nanas Gerti gak Kayak Gatel ya Oh iya Ini ada nanasnya Maksudnya beda Daripada Nanas melon Eh nanas melon lagi Semangka melon Semangka melon Ditambah nanas Jadi ada Semangka Nanas melon Kebas kayak Bukan kebas Kayak abis namanya Gatel ya Pokoknya kayak Kerasa gitu deh Yaudah gitu loh Biasanya Simbanya kenapa Bisa Ngerating Pada orang yang Maksudnya kayak Sesama penjual Salat nih Kenapa bisa Ngejatuhin salad lain gitu Dimana otak lu Bisa nambah Dan yang kalian tau kan Gue juga buka Warung Sambal Bakar ya Dan gue buka Sambal Bakar juga Nyobain Sambal Bakar yang lain tuh Kayak Sambal Bakar Iben Sambal Bakar Doer Sambal Bakar Gami Pokoknya semua gue cobain Tapi gue tuh nyobain Karena buat Apa Tolak ukur gue nih Dan gue juga Nyobain gak Semerta-merta Terus langsung misalnya Gak cucik di lidah gue nih Gue bilang gak enak Kan belum datuk Gue gak enak Belum datuk Di kalian enak Itu menurut gak sih Ini sih banyak Bisa-bisanya gitu ya Ini viewer paling mantap nih Kayak awalnya tuh gue respect tuh Ngeliat video dia Pernah lewat video dia tuh Di Fyp Bahwa dia tuh sukses Jualan salat gitu Tapi kalo misalnya Kelakonnya kayak gitu Skip banget Sumpah skip banget Beneran mbak Mbak skip banget deh Terus tuh maksud gue Apa lu udah ngerasa Di atas angin Di atas awan Di atas langit Itu merasa Lu tuh udah sukses banget Dan produk lu tuh 100% enak Se Indonesia Se Jawa Barat Se akhirat kali ya Sumpah kayak Gak ngerti lagi gitu Maksud gue Kayak Lu kan gak Gak mau juga kan Produk lu dinilai jelek Jelek oleh orang lain Gue juga gitu Gue punya produk Gue gak mau dinilai jelek Gue mau dinilai Ngasih yang bagus Yang terbaik gitu Dan menurut gue tuh Gue udah ngasih yang terbaik Tapi juga gue gak akan Nganjatuhin produk orang gitu Karena gue juga takut Produk gue dinilai jelek Gitu kan Maksudnya Kayak Kalo misalnya Orang punya usaha Pasti mikir gitu gak sih Produk gue aja Misalkan dibandingin sama orang Gue tuh kayak Ngerasa sedih gitu Kayak Misalkan nih bocil nih Banyakan bocil yang bilang Ini mah ngikutin sambal bakar iban Enggak gue ngikutin Rasanya juga beda gitu Makanya kalian cobain Di Panduraya Promosi Terus ini lu bisa-bisanya kan Maksudnya Nge-review produk orang gitu Kayak Lu sesama Pedagang salad gitu Terus Nge-review yang orang Terus kayak Kayak di-review Jelek gitu Mbak Terenak sebenernya Sampai lidah gue Gatel Gatel banget nih Nih Coba jilat nih Jadi gatel juga nih Lidah gue Gatel-gatel salad Gatel-gatel Gatel-gatel Nanasnya Tapi kalo misalkan itu Bagian dari marketing lu Marketing lu Nggak banget sih Beneran Kayak Nggak banget gitu Kayak ini gue beli Karena gue penasaran aja Gue sering lewat Tapi gue gak pernah beli Karena emang gue gak suka juga Salat yang kayak gini Maksudnya Salat yang ada Mainnya sama jagung Eh jagung apa namanya Kayak jium Banyak banget Itu gue Gue gak suka Bukan celara gue Ini gue beli Pertama dan terakhir kalinya Sukses buat mbaknya Sukses buat Salat barnya Sukses buat Usahanya Pokoknya susah Sukses buat mbaknya Sukses juga buat saya Sambal bakaran juju Cobain Oke Dari video ini Dia setelah nge-review Menurut gue Kagak ada Salahan ya Oke coba-coba Bentar-bentar Kita coba baca captionnya Et A A Jujuh Nanasnya bikin idah gue gatel Enak Tapi yaudah Salat buah Lu berharap Kayak gimana sih Enak Tadi peng bilang enak Ya gitu Bikin gatel ya Nah dari kasus ini Ownernya sendiri Itu tidak terima ya Kalian mau tahu ceritanya Kayak Iwana Oke Ngari kita tonton Ceritanya Ownernya Nyamperin Ini Makannya gatel Nah ini disamperin ya Makannya gatel Gatel nanasnya Nanasnya Kakak yang pilih nanas Ya aku gak milih Aku beli 10.000 gitu Aku gak pilih Kan udah ditanyain Biasanya ya Enggak gak ditanyain Aku mah gak bohong Gak ditanyain Iya Biasanya kan ada tuh Kan yang smart Bayar ya Aku mah gak smart Aku beli semua Jadi gak Kalau berarti kesalahan Aku gak smart Aku gak smart Kehinan kakak Enggak aku gak salah Cuman aku gak salah Karena aku mau beli Iya mau beli kan Nah biasanya kan Aku gak salah sama sekali Karena aku mau beli Emang mau Berarti sebelumnya Kakak tahu Kalau kakak gak bisa Makan nanas Enggak aku makan nanas Aku juga jus nanas kok Sering jus nanas Oh jus nanas biasanya Maksudnya nanas pakai Ayang juga aku Jus aku makan Oh gitu Gitu Nanasnya yang gimana Apa hubungannya ditanyain Nanasnya beli dimana Gitu Nanas Menurut gue ya Pendapat gue Nanas Kalau emang Motongnya gak bener Ataupun cuciannya gak bener Ya emang bikin lidah kita Gatel ya Nah kamu Jual-jual Jual salat Berani banget Pakai nanas Menurut gue kan kayak gitu ya Oke Terus dia nanya gitu ya Ini dia disamperin nih Saat itu Oke Ini ada bukti chat Yang dimana Ownernya Ingin nyamperin Makan Seluruh ya Makan seluruh ya Tadi ya intinya Nah disini Ayo aja berobat ya Chatannya Boleh banget Kak Dan kita ada bikin FT kok Tentang salat kita Toh masih gatel ya Mana saya tau Kalau emang bikin gatel Wkwk Bebas pilih buah Ini ownernya lebih ngarahin Pilih buah ya Bahkan yang gak Pake naga Apel Nanas Dan lain-lain itu Bebas pilih buah Banyak ya Saya emang gak ada alergi Kok tiba-tiba Alergi nih Ayo kak Ya saya gak nontonin video kakak semua Wkwk Ayo ke klinik mana Nah ditantangin nih Oke berarti Owner ini gak percaya Kalau nanas yang dibuatin itu Bisa jadi gak bikin gatel Atau Ownernya tanggung jawab ya Siap berobatin Kalau lidahnya gatel gitu ya Dan sejauh ini Baru ini review Bilang nanas bikin gatel 24 jam ya Akhirnya dari Nainis food ini Nyamperin Makan Lur ya Kita bisa lihat video-videonya Ini Belum terima ketik Atau gak mungkin ya Aku gak tau Ini udah nyamperin Ini berarti ya Ini poin plus Oke kita sayang Kita sayang ya Agak ngeri-ngeri Sedap nih Kakak ini Alemong Say Wkwk Harusnya At the vice First ya First Plus Kakaknya gak usah Ngehubungin Dengan opening Tanpa maaf Punten Assalamualaikum Aku apalagi Sampai nyamperin Ya itu give me More energy banget Apalagi pelaku bisnis Kayak gini Datengin customer Jam 11 malam Ptw ini gue Bukan ngeludah ya Itu gue ngetahuin kakaknya Soalnya kayak Kebingungan gitu Blunder jadinya Oke jadi kakaknya Salah gitu ya Nyamperin Customernya ya Oke Adoh itu jam 11 malam ya Ya Iya Itu pun gak menang Iya kan Agar ngeri-ngeri sedut Nih kakak ini kan Alahnya mong air Disitu Ada video Ada video Apalagi di situ Disitu ada kan video Kita di belakang Kalau gak percaya Cobain aja sendiri Cobain Kita gak ada bilang Jangan beli deh Enggak maksud aku Aku gak tau sepenuhnya Jadi Oke maksud kamu Jatuh King Ardiana Fisman Yang kebanyakan Ngomong Kak Ardi Soalnya Kalau aku ngomong Udah pasti Bikin sakit hati Kakaknya Ternyata Duar Bener Kakaknya Sampai nangis Trolli Sorry Nanti malam Aku share lagi Oke Jadi Makan lur ini Emang Tipe kalian banyak ngomong Sampai buat Kakaknya nangis Nangis Soalnya Aku udah Udah nyari Dimanapun Let's say It's sambal Itu gak Nenggol Mr. Crab Sambal bakar Aju Atau Sambal bakar Iben Gak saling Senggol loh Gimana caranya Saling berkompetisi Menjadi lebih baik Ada komplen Nanti Ini lebih ngebahas Ini ya Senggol-senggol tadi Sebagai aku juga Pelaku kuliner Kayak gitu kan Ngaruh juga Kayak misalkan Dia pernah kok Kasih tau Ini gak enak Dicobain Oh Menurut gue ini Somblo kurang Santan Kayak gitu kan Sebenernya internal Gak bisa kayak Oke Disini ada bukti chatnya Keren juga Si bocil WKWK disitem Aku banyak diem Ardi mulu yang ngomong Kan gue sekalinya ngomong Bener aja Itu bocah nangis Terik teriak Tapi disitu gue udah ketawa Ketawa sama Ardi Dia salah bener Malah nyamperin Costumer Mana kagak ada minta maaf Awal-awalnya Oke Jadi ini kesalahannya ya Jadi Makan lur ini Ini makin Seneng nih Disamperin Karena dia makin Banyak konten Kalau gue liat nih Caranya Dan dia juga Makin gedeg nih Karena Si Ney Nis Itu Awal ngechat Kagak ada Assalamualaikum Ataupun minta maaf ya Dari awalnya Gak ramah Jadi dari makan lur Makin gedeg Yaudah Makin diladenin Kebetulan Lidah dia masih gatel Kalau yang gue tampak Cota itu ya Dari Sini ya Oke kita lanjut Ke video keduanya ya Enggak Uwe Mau jajarin orang Sampai bingung Gue pengen cerita nih Ceritanya ini dikit Jadi pas Gue ikatin kampungan Terus Gue iain Gue kan anaknya ngeselin ya Gue anaknya gak pernah Misalnya gue ikatin orang Mau misalnya gue ikatin Gendut Terawatan Terus gue jelek Gue santai banget Terus gue ikatin kampungan kan Kampungan ya gak pernah makan salat Terus gue iain kan Iya gak pernah makan salat Sampai gue gitu kan Terus gue bilang tuh Salat lu Salat lu Salat lu Nggak enak Guguk Gue gitu Salat lu gak enak Guguk gitu kan Lalu dia Ngeriok nangis Lu Ngertai gue apa Guguk Ngeriok bener-bener teriak Itu Bener-bener Nangis Untung temen gue si Ardi itu Menangin dia tuh Kan ada dua kan Si cantik sama yang Dua-duanya cantik Tapi kan ada satu yang Lebih cantik gitu ya Dua-duanya cantik Tapi satu lebih cantik Yang Yang nangis tuh yang Yang biasa Yang cantik Cantik aja Yang cantik Yang cantiknya lumayan Itu Dia tenang banget Malah Si rolling side eyes Si rolling eyes Yang Semangka meles Semangka meles Keluar sambil Ngeriok Ngeriok Nangis-nangis Gara-gara gue gituin kan Terus gue sambil Ngeriok Sampai gue bilang ke Si kakek yang cantik Yang agak cainis gitu Yang lebih cantik gitu ya Ngomongin Kakek kalo dia nangis sih Kan aku bincang anda Kok nangis Gue gituin Maka lu memang Ngeriok Memang begitu Terus Itu kenapa gue Tengisi Karena Dia tuh nawarin Dia tuh minta bukti Kalo misalkan Gue Lidak gue Apa namanya Lidak gue tuh Gater dari Gagamakan nanas Misalnya gue Jadi Dia Oke Jadi disini Berarti ada dua partner ya Emang si cantik Sama si matanya Ya itu ya Nah yang matanya itu Berarti itu nangis Malah itu yang nangis Oke Lanjut Next Ya emang Bakal ada kemungkinan Kalo nanasnya gak bersih Bakal nangatel gitu kan Ya terus dinawarin Dicek kan Dicek Gue mau lah Beneran mau Karena ngatel Dan saat itu Kemarin masih Masih gatel Masih kebas gitu kan Dan gue mau banget gitu Karena gue Gue masih ngerasa Gue berani banget kan Hayu gue gasim gitu kan Kalo misalkan Gue ada alergic Ya ternyata gue bisa Minta maaf dong Ternyata gue alergic nanas Nah ternyata gak sampe situ kan Gak sampe di cek kemarin Karena gak sempet gitu Dia nya keburu Ngereok Juga kan Pas udah selesai Ini tensinya Si adiknya yang cantik ini Kan masih bareng gue nih kan Ditoriakan tuh Sama si Rolling Side S tuh Dari jauh bener-bener teriak Itu dia bener-bener Teriak banget Ihh teriak banget Ihh seru banget Gitu kan Terus Disitu kan Gue udah keluar kan Tadi kan Pas gue masih di apart Sama di perjalanan tuh Gue Cool aja gitu Sampai aja Pas disitu kan Dia udah ngereok Langsung gue Ngomong ke si cantiknya Ngomong gini Ke si cantik dan bijak Dan cantik dan baik Ngomong gini Sebenernya emang masing Ngapain gitu loh Ngapain Harusnya tuh kalian gak datengin gue Harusnya Kalian minta maaf doang Cukup selesai gitu Kalau misalnya kalian begging Minta di take down juga Bakalan gue take down Selesai gampang gitu loh Nah Yang mempersulit Berarti 90s ya Ya itu blunder ya Keren sih Makan lor ini Langsung Tindakannya keren sih Kayak dia ngeladenin gitu ya Wah Ini content creator Ini nih Ngajakin gue keluar nih Sudah tes Oke gue ladenin gitu ya Jam 11 malam Diipur sulit akhirnya ya Karena Nah ini sendiri Kesalahan dia tadi Kagak Minta maaf ya Blunder ya Oke Kita coba dengerin lagi Seselesai dan segampang itu Dan Kalian tuh Eh dia tuh Maksudnya repot-repot Nyamperin Customer tengah malam Jam 11 malam Sampai jam Setengah 2 Sampai jam 1 Kalau gak salah Maksud gue Ngerepotin kalian Dan gue tuh punya Asset content Ngerti gak Gue tuh penuh creator Yang Wah ini masalah gue nih Gitu kan Kayak Jadi ini adalah kesalahan Nah ini Oke ini 4 ya guys Sampai ini Rekamannya kalau bisa gue share Kelihatan blunder banget sih Kayak Tuh Jadi kayak Dia pernah nge-review Chimehong Rujak Chimehong menurut dia gak enak Tapi gak rame Nah dia sekarang pengen rame Gitu loh Smartphone Smartwatch Smartting Dia yang bikin si Roling Saya nangis Ngeriak bener-bener Teriak sampe Bahwa gitu Gara-gara tuh Gue tau dia udah Udah kesel banget sama gue kan Terus pas gue lagi tensi Dia kan ngatain gue Apa namanya Kampungan gak pernah makan saat Ya gue iain dong Emang iya gitu Gue iain gitu Gue kampungan Terus ngapain Gue iain Tapi sambil muka gue tuh Ngeselin Ini yang tadi bukan sifat 4 sih Gue gitu kan Terus langsung Emang saat tuh gak enak mancing Gitu kan Emang saat Lu gak enak guguk Gitu kan Lu gak enak guguk Beneran ngamuk Beneran Lu maten gue mancing Lu maten gue guguk Wah Gitu beneran Untungnya si cantik ini Gak ngeriak Kalo misalkan ya Gue disitu Si Gak di Si cantik ini gak minta maaf ke gue Dengan sangat sabar Bener Dengan sangat penunda hati dia Minta maaf ke gue Perwakilan buat kakakannya Mungkin gue bahkan disitu Langsung gue mesen gojek Gue langsung cabut Gue langsung edit tuh video Langsung gue share Cuman karena dia udah minta maaf Gitu Terus kakaknya ditentangin Sama temen gue Jadi Yaudah Gue juga Sebatas gini aja Spiel-spiel lucu aja Gitu ya Ini perkara yang kemarin Gara-gara apa coba Oke ini part 4 Ini part 4 ya Kayak gini Gue gak bisa ngomong banyak nih Kalo part 4 nih Next Oke Ini si Juju Malem-malem Ke Gerumah sakit ya Oh iya Ini sama 2 orang ini ya Nah Ini nih Ini Ney sama Nies ya Nah ini lagi Ke Ini nih Rumah sakit Nah ini videonya nih Oke Oke mereka buat konten juga Buat konten juga ya Bisa banget ngeliat cewek tuh nangis nih pelakunya Kan gue bercanda sih Lo gak boleh ngeselin banget Ngecewek kayak gini Ngeselin banget Anjir sumpah Tuh Aduh Untung gue sebagai malaikat Thank you ya bro Kesiangan Gue sebagai Oke ini temen yang nemenin ini ya Aduh bro Jadi orang jangan stress-stress apa Lu Maaf ya Ya gue udah maaf tadi Apa-apa masalah Udah ngalah aja pak Ngalah Kalo udah masalah tuh ngalah Tapi gue salah gak Iya Ya 50-50 sih Ya tapi kan gak boleh gitu bro Udah ngalah aja Oke ini endingnya nih Endingnya guys Ending dari percangkaran mereka nih C yang akhirnya jadi pelukan Makan lur ya Gue gak suka ada drama-drama Cinta damai aja ya Oke ini temennya Ardi ya yang nemenin A-A Juju ya Juju Ya makan lur tadi ya Nah ini mereka akhirnya Pelukan ya Berdamai Kalo yang pake baju putih ini Yang matanya berarti yang ke atas tadi ya guys Nah ini mereka Masih di rumah Oke sumpah Ed makan lur Sesantai itu malah nyeleneh Gue baru mau rebahan Udah ada perkara aja Gak boleh gitu bang Semua orang Oke Jadi sebenernya gini Kesalahannya mungkin simpel Mungkin dari nanasnya Kurang Mateng Atau gimana Gue dipanggil Gue dipanggil Gara masalah nanas doang Ed makan lur Padahal mah Tinggal maaf Dan evaluasi internal Ngapain jadi panjang sih Gue nyoba jelasin pake logika aja Bukan mengurui Mungkin pengetahuan gue lebih Dibandingkan Makan Oke ini Ini temennya Si makan lur Enak sih Jadi penengannya ya Coba kita Terus juga masih ada Yang gak bersih Itu sih sebenernya Simple Simple banget Kalau itu kemungkinan Yang bisa kita Bisa kita Apa Bisa kita ambil ya Aku Aku gak tau menau Soal kata Soal dia Tapi kan Mungkin dia ngajak aku juga Buat ngejelasin Buat masalah Kayak gini Jadi Mungkin Mungkin Karena lidahnya gatel Atau gimana Sumpah Ed makan lur Gak apa-apa Gak apa-apa Mulu Ngeselin Ngeledek Cuk Untuk pembisnis Pelaku kuliner Gue juga ngerti kok Masalah review Mereview Tapi sebagai Content creator Gue juga sangat Menyayangkan Pedagang yang tidak Menerima kritik Dan solusi Minta maaf Namanya Humor Human error Pasti ada Apalagi kita sebagai Manusia Yang gak sempurna Intinya mah Terima Minta maaf Dan inget Pelanggan adalah Raja Namanya Hari sial Hari human error Mah Gak ada Di kalender Mana mungkin Dari pembersihannya Si nanas Kurang bersih Mungkin itu kita juga Gak tau ya Aku gak tau Benar Kakak mungkin juga Under control Kakak juga Itu kan selesai Itu hal yang biasa sih Sebenernya Masalah dagang Iya bener Tapi sejauh ini Nah Masih ngebantah ya Oh ini Ini videonya ya Sebelumnya Gue bukan ke kantor polisi ya Temen-temen Gue dibawa ke rumah sakit Itu temen gue Take lokasinya Lucu-lucuan aja Mereka mau kok Tanggung jawab Lidah gue gatel-gatel Dan gue maunya Dibawa ke RS Kita ke rumah sakit Baik Kakaknya mau Nurutin aku FBI Bukan kantor polisi ya Oke Jadi Dibawa ke rumah sakit Ya Tanggung jawab lah Si Ney Ya Tadi ya Salat Ney Si Apa tuh Nah Ini rumah sakit ya FBI Ini konten kreator yang Ini konten kreator yang emang Bahaya banget sih Ini Waduh Ngeladeninnya ya Ini video-video dia ya Nah ini Ya Dia emang seorang konten kreator juga Kalau dari Lihat dari Instagramnya Ya Suka nge-review makanan Dan ya Temen influencernya juga banyak Pantesan dia Jadi berani ya Buat nantang-nantangin Kayak gini ya Oke Kita coba lihat ya Ya ketemu-temu Gue lagi nyari otaknya di masing Nah ini videonya Gue heran ya Nanti deh gue spill Dikit-dikit aja Tipis-tipis gitu ya Maksud gue kayak Ini customer yang katanya Gak smart buyer ya Loh 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 gak bahaya tak Apa iya Makin seneng dia Makin seneng Maksud gue dateng ucuk-ucuk Kenapa gue iya-in Maksudnya kenapa Dia bilang kan menyamperin Karena mau Minta buktikan Lidah gue gak tau kenapa Ya gue mau gue hayuin kan Maksudnya gue mau cek darah Mau cek lab Hayu gitu Gue mah Emang bahaya Cek darah gratis Jadi gue mau-mau aja Terus pas dateng-danteng ucuk-ucuk Makanya gue buru-buruin Soalnya itu udah jam 11 Dan disitu tuh Dia juga gak mau Mobil ini naikin ya Dia tuh Kayaknya belum nger Dari awal dateng sih Salat Pantesan dikatain kampungan Ini nih kelakuan buyer gak smart Salat Dia nyontohin dia buyer gak smart Aku mau biasalah Membeli Tiba-tiba salah Kutukan salah apa ini Salat dari mana ini Tiba-tiba besar di kulkas Tingkahnya kayak gini Pantesan Tiba salah Gak gentar dia ya Mau dilaporin juga ya Betul Menurutku 39 ribu gak worth it Yaudah disini cuman melon Semangka melon Semangka melon Semangka melon Semangka Apinya Apinya Cuman beberapa potong Ini mah udah Memang selangka Melonnya kayak Mbak Jadi smart buyer Tidak nanas Iya Tidak nanas Tidak nanas Ini bisa bikin Tidak banget Gak tau ya mbak Smart buyer lagi Smart Lagi jadi smart buyer Malah di ledek Gila Harus cari tau inggritnya Dari bawah putih itu apa Malah di ledekin Iya kan Terus kita harus cari tau Ini tuh apa Iya kan Malah di ledekin Isiannya Biar kita jadi smart buyer Oh ini nanas nih tuh Gue bisa beli nanas yang disini nih Yang udah Dipotong gini tuh Jadi baru Tetep gak smart sih Udah kita beli Anjir 24 ribu cuy Gila doang Worthnya gak sih Ini sih cuman berapa bidik Tuh liat cuma satu ini Apa namanya Setelahnya cuma satu Aduh Siang-siang pengen ngerujak Enaknya rujak apa ya Selain dirujak Netizen Oke Emang kakaknya sendiri adalah Sering ngeladenin Ngeladenin haters ya Kalau haters Ngeladenin sama dia Ya ini Ini dia adalah Senang orang yang Ngeladenin haters Oke jadi kasusnya Sudah selesai ya Dari katus A juju sama Ya A juju sama tadi Salatnya Ini gila ini Panjang banget videonya Entah bakal gue Jadiin dua part Atau satu part ya Kita lihat Karena ini panjang banget videonya Oke Buat teman-teman Jangan lupa guys Diklik tombol subscribe Ketika kalian Klik tombol subscribe Kalian udah mensupport channel ini Untuk upload setiap hari Ya kok gue pulang dari awal ya Yaudah Intinya Kalau misalnya ada salah kata Mau dimaafkan ya Sampai sini aja Jangan lupa like Comment dan subscribe Di sini gue kali Sampai jumpa di next video See you Bye bye Oke guys Subscribe channel FKR Project Jangan lupa Kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Seperti Channel FKR Project Jangan lupa Like Comment Subscribe Jangan lupa like chau Bye